Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Balik lagi di channel Indonesia Sugimantara Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas 7 produk pangan dari Indonesia Yang sukses mendunia Apa aja? Langsung aja kita ke videonya 7 produk pangan asli dari Indonesia Yang sukses mendunia Apa saja? Welcome to Oven Part 7 Yang pertama ini Gak mungkin kalau kalian gak tau ini apa ya Ya ini adalah Indomie Salah satu produk dari PT Indofood Yang paling dikenal Sejak tahun 72 Indomie itu sudah Menyuplai makanan dan bahkan Berhasil menguasai pasar Makanan insan dan menurut Survei dari lembaga Inggris Indomie ini menduduki peringkat ke 8 Sebagai FMCG paling laris Di dunia ada yang tau FMCG? Yang kedua adalah tolak angin Meskipun bule itu gak percaya dengan istilah masuk angin Tapi tetapkan produk dari PT Sido Muncul ini Berhasil menjadi favorit mereka Karena ya memang bahan-bahannya yang alami Yang bisa menganggapkan tubuh Produk dengan teklan orang pintar Minum tolak angin Ini sudah beredar di negara seperti Hong Kong Belanda Australia Bahkan Amerika Keren Yang ketiga adalah permen Kopiko Permen Kopiko ini gak kalah populer di luar negeri Dan ketenaranya itu gak bisa dianggap remeh Karena sudah ada 50 negara yang sudah berhasil ditembus oleh PT Mayora Group Diantaranya seperti itu kan gak apa laku Filipina, Meksiko, Arab Saudi, Jerman, Australia, Thailand, Malaysia Wah banyak pokoknya 50 Keren Yang keempat adalah Jekko Donat Favorit siapa nih? Jekko Donat ini didirikan oleh Johnny Andrean Group pada tahun 2005 Gak hanya merajai di negara sendiri Tapi Jekko juga sudah melebarkan sayapnya ke beberapa negara Lain misalkan Malaysia, Singapura, bahkan ke Cina Bahkan di Malaysia itu ada 11 cabang Kemudian ada 18 cabang di Filipina 4 di Singapura dan 2 di Cina Wah keren banget ya Yang kelima adalah kara Santan kara Ternyata kara itu adalah sebuah singkatan loh Dan ini pun aku juga baru tahu Jadi kara itu adalah singkatan dari kelapa rakyat Dan kalau misalkan kita ngomongin santan ini Sanpati yang ada di kepala ya kara gitu Karena emang dia udah memang nomor 1 produknya gitu Nah kemudian kara ini ternyata sudah diekspor sampai ke 80 negara Yang keenam adalah kacang dua kelinci Nah sejak tahun 2011 kacang dua kelinci itu udah menorehkan sejumlah prestasi Di antara menjadi sponsor resmi klub sepak bola Nah ternyata kacang dua kelinci itu menjadi kacang favorit masyarakat di berbagai belah dunia Seperti misalkan di Arab Saudi, di Cina, di Australia Bahkan di Amerika Serikat dan masih banyak negara lain Yang ketujuh adalah nutriseri Produk ini tuh udah gak asing lagi sih kalau di lidah masyarakat di Indonesia ya Selain jeruk banyak banget varian yang lainnya Seperti misalkan mangga dan pokoknya banyak lagi gitu ya Tapi kalau kamu ngancong ke luar negeri Kamu gak akan menemukan nama nutriseri disana Karena nutriseri yang diekspor ke luar negeri itu namanya diganti Bukan nutriseri tapi nutrice Ada yang tau gak kenapa diganti? Dari kesemuanya itu apakah ada produk yang belum aku sebutin? Komen di bawah ya Follow untuk info lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.